Intro Bantu timnya kebuk Chelsea, Watergate Liga Inggris kembali banjir request pela Timnas Indonesia Fans Timnas Indonesia sepertinya masih menyimpan asa melihat Justin Hapner mengenakan serangga merah putih di masa depan Mengingat si pemain punya kans untuk jadi bintang Liga Inggris nantinya Kolom komentar postingan media sosial defender berdarah Belanda tersebut masih setia dipenuhi oleh netizen Agar dia mau menjadi pemain naturalisasi Saat ini Hapner memegang paspor Belanda dan memperkuat negara kincir angin di level internasional yakni bersama U19 Bermain sebagai pemain inti untuk tim cadangan Wolverhampton Wanderers Jadi alasan kenapa Belanda sangat mengapresiasi bagat seorang Justin Hapner Sejak 2021 Hapner tercatat sudah 7 kali memperkuat Belanda U19 Dan selalu menjadi langganan untuk masuk di starting 11 Hanya saja back central berusia 18 tahun itu gagal membawa The Orange muda lolos ke putaran final Piala Dunia U20 2023 yang akan dikelar di Indonesia Kesialan Belanda bisa jadi berkah untuk Timnas Indonesia karena dengan demikian Bisa saja Hapner tertarik untuk dinaturalisasi dan ikut Piala Dunia U20 dengan seragam Timnas Indonesia Sebelumnya Wanderki tersebut sudah sempat menyatakan membuka pintu pada Timnas Indonesia dan bahkan bermain di Liga 1 Para supporter Timnas Indonesia pun terus membujuk Justin Hapner agar mau membela negara leluhurnya Kegiatan tersebut tidak berhenti saat yang bersangkutan tengah menjalani perambusi bersama squad Akademi Wolverhampton Wanderers di utah Amerika Serikat Kala itu Hapner sukses membantu timnya untuk mengebuk Chelsea U23 dengan skor 1-2 Dalam sebuah laga uji coba pada Jumat lalu Justin Hapner masih punya kans terbuka untuk membela Timnas Indonesia walau dia sudah pernah bermain untuk Belanda Menurut aturan FIFA, pemain yang masih membela negara di kelompok usia masih akan bebas bermain untuk negara mana saja yang memang sah memanggilnya Bahkan jika nanti Hapner menebus squad Belanda senior, asalkan tidak bermain di ajang kompetitif macam Euro atau Piala Dunia Timnas Indonesia masih bisa menggunakan jasanya Akan sangat menarik apabila Justin Hapner nantinya benar-benar mengenakan lambang Garuda di dada Lini belakang Timnas Indonesia akan kian kokoh Dengan adanya duet, dua pemain jempolan Liga Inggris setelah Elkan Bagot sudah lebih dulu bergabung Kondisi Egy Maulana Fikri membaik, Sandy Walsh Keep Going Bro Kondisi penyerang Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri sudah lebih baik setelah dibekab judera di SEA Games 2021 Sandy Walsh memberikan suntikan semangat kepada pemain 21 tahun itu Seperti diketahui, Egy mengalami judera saat babak semifinal SEA Games 2021 kemarin Tepatnya dalam laga Timnas Indonesia U23 melawan Thailand U23 Atas judera tersebut, Egy harus menepi dan harus melakukan pemulihan dari judera yang dialaminya Namun kabar terbaru kondisi ex-pemain FK Seneca itu telah lebih baik dari sebelumnya Hal itu diungkapkan oleh Egy dalam unggahannya di akun Instagram Dimana pria berusia 21 tahun itu telah melakukan latihan gym dan sudah bisa mengangkat beban yang berat Hal itu juga menandakan bahwa Egy akan segera kembali ke lapangan Soon, we'll be back better than before Segera akan kembali lebih baik dari sebelumnya Ukap Egy di akun Instagramnya dikutip pada Sabtu 23 Juli 2022 Sementara itu, dalam tahap pemulihannya, Egy mendapatkan suntikan semangat dari Sandy Wals Dimana dia menuliskan di dalam kolom komentar unggahan Egy Keep going bro! Komentar Sandy Wals di add Sandy Wals Sebatas informasi tambahan, Egy sedang tidak memiliki tim setelah memilih hinggang dari FK Seneca, klub asal Liga Slovakia Alhasil, Egy pun sempat dirumorkan di lirik tim Liga 2 Polandia, yakni Wisla Krakow Egy dilirik bersama dengan pemain timnas Indonesia lainnya, yakni Witan Sulaiman Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Sinta Young disebut mengetahui beberapa tim yang meminta Egy Namun, dia tidak mau bicara secara detail Vietnam ingin timnas Australia ikut piala AFF senior jika Indonesia hengkang ke EAFF Keinginan PSSI untuk pindah ke EAFF membuat Vietnam gerah Media Vietnam Soha.vn pun ingin agar tim nasional Australia ikut serta di piala AFF senior menggantikan timnas Indonesia Jelas jika Indonesia hengkang ke EAFF, piala AFF nantinya tentu akan hambar Karena kehilangan salah satu tim kuat penantang gelar, walau timnas Indonesia sampai saat ini belum pernah juara piala AFF Sebelumnya, PSSI melalui Ketua Umum Muhammad Iryawan membeberkan bahwa surat protes berhal kontroversi di Thailand Vietnam Piala AFF U19 2022 telah diabaikan oleh AFF Sejak saat itu rumor mengenai Indonesia yang ingin berpisah dengan federasi berhembus gencak Pria yang akrab di Sapa Iwan Bule itu bahkan mengungkapkan bahwa sekjen PSSI Yunus Nusi sudah menghubungi EAFF Hal itu tentu menggembarkan publik sepak bola Asia Tenggara Tak hanya di luar negeri, pro dan kontra terus dibicarakan oleh fans sepak bola di Indonesia Jika Indonesia bergantung ke EAFF, tentu kita tidak akan melihat lagi timnas Indonesia di piala AFF Media Vietnam Soha.vn dalam artikelnya meminta agar Australia ikut serta dalam piala AFF Australia sejatinya sudah menjadi anggota AFF sejak 2013 lalu Namun timnas senior Australia belum pernah ikut piala AFF untuk tingkat senior Berbeda dengan kelompok umur Timnas Australia rajin mengikut sertakan tim kelompok usia seperti piala AFF U16 dan U19 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!